Intro Kembali lagi bersama kami dalam redaksi Pena Kontes Robot Indonesia atau yang disebut dengan KRI merupakan sebuah kontes robotika jenjang perguruan tinggi di Indonesia yang sudah diselenggarakan setahun sejak 2004 Kontes ini terdiri dari 3 tahap yaitu regional, nasional, dan internasional Intro Robotika Politeknik Indramayu atau yang disebut dengan KRI KRI merupakan salah satu kontesan KRI Regional 2 yang berpartisipasi dalam KRI, KRI, Broda, dan Berkasi Pada fase regional, KRI umumnya dipisah berdasarkan daerah lomba dan pesatanya di mana pemenang-pemenangnya bisa kembali berkompetisi di pingkat nasional KRI Regional 2 diikuti oleh 95 tim yang bersaudah dari Jawa Barat, BK, Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi Lomba yang mengacu pada tema dan aturan kompetisi internasional tersebut memiliki 5 divisi yang berbeda yaitu Kontes Robot Pemadam Api Indonesia berkaki dan beroda Kontes Robot Abu Indonesia Kontes Robot Sepak Bola Indonesia dan Kontes Robot Semitari Indonesia Divisi Kontes Robot Pemadam Api Indonesia atau yang disebut dengan KRI Beroda dengan nama Cimanuk menempatkan RPI pada 10 besar dalam Kontes Robot Indonesia Rejonal 2 yang digelar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung untuk Divisi KRI Berkaki dengan nama Kijang RPI dan Divisi KRI dengan nama Lain Eko Ini kan demanya Kijang RPI, jadi kita harus bisa melewat diri tangan-tangan dan terus memasang berduin dalam tiang, naik tiang itu Apa kesan yang dapat diang yang didapat dari Kontes Robot Pemadam? Ya pastinya tegang asmasir yang tinggi orang di sini jadi harus fokus dan bisa menghadapi lawan-lawan yang ada Terus apa kendala yang dialami pada saat Kontes? Kurang fokus Kurang fokus Terus apa target selanjutnya? Target menang dari UNDAR Terima kasih ya Kak Dari tingkat yang gede itu kita sudah dapat deteksi api yang sudah dapat melibat di Norumurum atau pintang- 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 pintang arenanya itu sudah sesuai pokoknya MAPAS kita coba di Kalau untuk persiapan untuk lompok ini sih sebenarnya kita agak kurang masimal ya jadi untuk lompokan ini itu kita masih mempunyai problem-problem Kalau untuk lagi selanjutnya mungkin kita akan perbaiki problem-problem yang kita temui sekarang jadi untuk tahun depan kita coba fikir problem yang sekarang itu terjadi Meskipun belum berhasil menerai juara dan penghargaan desain atau strategi terbaik dalam Kontes Robot Indonesia Rajanol II namun tim Robotika Politeknik Negeri Ramayu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan karya terbaiknya Demikian redaksi Pena Delia Maniar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!